Intro Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Letak-letak hubungannya jawab menggunakan jawab fa Bahasa simpelnya kapan jawab itu harus ada fa'nya Jawab syarat itu harus dihubungkan dengan fa' Wajib dihubungkan dengan fa' ada di dua belas tempat Yang pertama jawabnya berbentuk jumlah ismiyah Seperti Di sini jawab syaratnya adalah Maka harus ada fa'nya Kemudian yang kedua Jawab syaratnya berbentuk fi'il jamid Fi'il yang tidak bisa ditasrif Contoh Kata asa disini menjadi jawab syarat yang berbentuk fi'il jamid Sehingga harus ada fa' jawabnya Kemudian yang nomor tiga jawab syaratnya adalah berbentuk fi'il talabi Fi'il yang bermakna tuntutan Contoh Qul in kuntum tuhibbuna allaha Fat tabi'uni yuhbibkumullah Ittabi'uni disitu adalah fi'il talabi Menjadi jawab dari in kuntum maka harus ada fa' jawab Kemudian yang keempat adalah Jawab syaratnya berbentuk fi'il madhi secara lafad dan makna Dalam kondisi ini harus bersamaan dengan qod yang nampak Contoh Disini kata saroko menjadi jawab dari in Kemudian saroko disini fi'il madhi secara lafad dan makna Kemudian disitu bersamaan dengan qod dan ada faqad Fa' jawab Atau dikira-kirakan Contoh Kata Sadaqad disini tidak ada qodnya tapi ada fa' jawabnya Sebenarnya ada qod disitu tapi dikira-kirakan Andai saja qodnya ternyata pada contoh ini tidak dikira-kirakan Maka fi'il madhi disitu Maknanya pasti makna yang akan datang Makna mustakbal Padahal hal itu tidak sedemikian Tidakkah engkau melihat misalnya kamu berkata In jiktani akram tukah Jika engkau datang nih kepadaku akram tukah Maka memuliakan siapa akukah kepadamu Maka maksud dari redaksi in jiktani akram tukah Itu adalah in tajikni akram tukah Disitu mustakbal Jika kamu datang Berarti belum datang Kemudian akram tukah Maka bermakna akan memuliakan Meskipun secara fi'il madhi Tapi secara makna mustakbal Karena tidak ada qodnya Tapi kalau kamu mengatakan in jiktani fakot akram tukah Maka maknanya adalah Jika kamu datang kepadaku Maka aku telah memuliakanmu Begitu Kemudian yang nomor lima adalah Jawab syaratnya bersamaan dengan qod Contoh Contoh Ma sa'al tukum Disitu ada ma'an nafiah Maka harus ada fa'jawab Kemudian yang nomor tujuh adalah Jawab syaratnya bersamaan dengan lan Maka harus dikasih fa'jawab juga Contoh Kata atau jumlah jawab tukfaruhu Diberi fa'jawab Karena bersamaan dengan lan Kemudian yang nomor delapan Bersamaan dengan sin Contoh Wa may yastangkif an ibadatihi Wa yastakbir Fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a Kata sayahsyuruhum Secara ikrab mahali Ia berada pada mahal jazm Menjadi jawab dari man May yastangkif Kemudian yahsyuruhum disini Ada huruf sin Sehingga Perlu mendatangkan fa'jawab Atau perlu disertai fa'jawab Dalam jawab syaratnya Kemudian yang nomor sembilan adalah Bersamaan dengan sawfa Jawab syaratnya bersamaan dengan sawfa Seperti Wa in khiftum a'ilatam Fa sawfa yughnikum allahu min fadlih Wal a'ilatu al-faqru Disini ada Fi'al syarat in khiftum Kemudian jawab syaratnya Yughnikum Yughnikum allahu min fadlih Bersamaan dengan sawfa Karena bersamaan dengan sawfa Maka perlu mendatangkan Atau perlu diberi fa'jawab Kemudian yang nomor sepuluh adalah Dimulai dengan rubbah Contoh Kata rubbah disini Menyertai pada fi'al mudarek Aji Sehingga Kata rubbah ma'aji Harus mendatangkan fa'jawab Menjadi farubbah ma'aji Karena menjadi jawab dari fi'al syarat In taji Kemudian yang nomor sebelas adalah Dimulai dengan ka'an nama Contoh Anahu man qatala nafsam Bighayri nafsin Au fasadim fil ardi Faka'an nama qatala nasa jami'a Ka'an nama qatala nasa Menjadi jawab dari Mang qatala nafsam Bighayri nafsin Sehingga Jawab syaratnya Ka'an nama Harus diberi fa'jawab Kemudian yang nomor dua belas adalah Dimulai dengan adat syarat Artinya Jawab syaratnya Itu malah dimulai dengan adat syarat Contohnya Seperti ayat berikut Wa inka na kabur alaika i'raduhum Fa'ini istata'ta Al tabtaghiyana faqam fil ardi Awsul laman fis samaa Awsul laman fis samaa Ifa ta'tiyahum bi'ayah Disini ada redaksi Ini istata'ta Menjadi jawab Yang pertama Dari mana itu Dari Inka na kabur alaika Jadi Ini istata'ta Itu mahal jazm Karena menjadi jawab syarat Yang pertama Kemudian Jawab syarat yang kedua Adalah Faf'al Yang dikira-kirakan Dari kata Ini istata'ta Faf'al Begitu Juga seperti contoh Engkau mengatakan Mayu jawirka Fa'inkana Hassanal khuluqi Fatakarrab minhu Pada redaksi Fa'inkana Hassanal khuluqi Menjadi jawab syarat Yang pertama Dari Mayu jawirka Kemudian Fatakarrab minhu Menjadi jawab syarat Yang kedua Karena jawab syarat Yang pertama Disertai dengan Adat syarat Maka harus mendatangkan Fa' jawab Jika jawab syaratnya Itu pantas Untuk menjadi syarat Maka tidak membutuhkan Menghubungkan Jawab syaratnya Dengan fa' Kenapa? Karena antara Fi'il syarat Dengan jawab syaratnya Ada kesesuaian Secara lafat Yang tidak Membutuhkan Untuk Menghubungkannya Dengan fa' Kecuali Keberadaannya Jawab syarat itu Berbentuk Mudarek Yang musbat Atau Manfi Dengan la Maka Jawab syarat Yang sedemikian Ini Dihubungkan Dengan fa' Atau tidak Dihubungkan Dengan fa' Itu Hukumnya boleh Tetapi Yang paling banyak Penggunaannya Adalah Meninggalkan Ar-Rabid Bil-fa' Penghubungan Dengan fa' Jawab Contoh Inta'udu Na'ud Termasuk Contoh Yang dihubungkan Dengan fa' Adalah Firmannya Allah Ta'ala Dan juga Firmannya Allah Ta'ala Terkadang Iza Al-Fujaiyah Itu Menggantikan Posisinya Fa' Jawab Jika Adat Syaratnya Berbentuk In Atau Iza Kemudian Jawab Syaratnya Berbentuk Jumlah Ismiyah Khabariyah Yang tidak Bersamaan Dengan Adat Nafi Atau Innah Contoh Dan juga Contoh Disini Iza Ini Mengganti Fa' Jawab Kenapa Karena Adatnya Menggunakan In Pada Ayat Tersebut Kemudian Jawab Syaratnya Juga Berbentuk Jumlah Ismiyah Faham Ya Kalau Contoh Yang Iza Adat Syarat Iza Itu Ayat Kedua Iza Asaba Bihi May Yasha'u Min Ibadihi Iza Hum Yastab Syirun Kemudian Jawabnya Disitu Juga Berbentuk Jumlah Ismiyah Sehingga Kata Iza Ini Mengganti Dari Kata Fak Jawab Pada Iza Hum Yastab Syirun Faham Ya Iza 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 Terima kasih.